PT. Unit Traktor Cabang Sorong menyambut hari ulang tahun perusahaan tanggal 13 Oktober 2022 mengajak TNI Polri dan instansi teknis serta siswa SLTA menanam kembali 3.000 anakan mangrove di Taman Wisata Manggrove, Kelawalu, Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur untuk mencegah abrasi air laut. Branch Manager PT. Unit Traktor Cabang Sorong, Hartanto Dwi Kurniawan, di acara launching penanaman 3.000 anakan mangrove di Taman Wisata Manggrove, Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur, Jumat Pagi, menandaskan. Penanaman ini merupakan lanjutan dari penanaman 300 anakan mangrove sebelumnya yang berarti meningkat 10 kali lipat. Komitmen perusahaan menanam mangrove menyambut hut perusahaan ke-50 karena dibutuhkan untuk mendukung kelestarian lingkungan. Ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab lingkungan dari kami PT. Unit Traktors terhadap lingkungan sekitar terutama kawasan dekat dengan kantor PT. Unit Traktors dan juga ini sebagai salah satu rasa syukur kami karena pada tahun ini di minggu depan PT. Unit Traktors akan melewati usia yang ke-50 ya. Jadi dalam usia emas ini kami berkomitmen untuk melakukan beberapa kegiatan dan kontribusi positif di area Papua Barat. Kepala bagian pengembangan pariwisata dan industri jasa usaha pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sorong Ida Wahyuni mengapresiasi kepedulian United Traktors menanam anakan mangrove karena akan memperkuat peran Kota Sorong yang sudah masuk lima terbaik pengelolaan mangrove di Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan mengunjungi lokasi mangrove kelawalu. Saya juga disini punya pengembangan baris bagaimana kita menjual, kita mempromosi kawasan mangrove ini ke luar supaya para wisatawan, para itu bisa datang disini. Karena biasa kita punya tamu juga wisatawan asik, dia datang disini, dia sampai tidur di gasebo-gasebo Dia ingin dengar suara burun, jam-jam sulit dia ingin dengar, tapi saya bilang ke anak-anak sini tolong dijaga kawasan ini supaya jangan dirusak, supaya dia tetap asli. Jadi mungkin ke depannya kami dari pemerintah meminta kepada Yuti sama TNI-AL untuk kita tetap bekerjasama untuk ke depannya. Apresiasi yang sama juga disampaikan perwakilan Pasmar Tiga Sorong Karina telah sejalan dengan komitmen TNI-AL sehingga mengajak agar di tahun depan bisa dikolaborasi aksi penanaman mangrove. Tim Lebutan Jawa M Channel